Nah di video kali ini, tepat tanggal 1 Juni 2023 Saya mau naik kereta api Banyu Biru yang mengawali perjalanan dari kota Solo Tepatnya di stasiun Solo Balapan yang mengantarkan saya nanti di stasiun Semarang Tawang Seperti apa perjalanan saya naik kereta api Banyu Biru Yang mulai berdinas tanggal 1 Juni ini Yuk ikuti video saya Naik kereta api Banyu Biru Terima kasih telah menonton Selamat pagi, saya ucapkan dari stasiun Solo Balapan Nah kawan ku semua, hari ini tepat pada tanggal 1 Juni 2023 Nanti saya mau naik kereta api Banyu Biru Ini merupakan perdana pertama kali kereta Banyu Biru mengawali berdinas ya Dari stasiun Solo Balapan nanti setujuan stasiun akhir Semarang Tawang Seperti apa rasanya naik kereta api Banyu Biru Ikuti terus video saya ya Dari awal sampai akhir Mantap Bertepatan tanggal 1 Juni juga diluncurkan kereta api baru yaitu kereta api Manahan yang dari Solo menuju ke gambir untuk video peruncuran peresmian kereta api Manahan Cek linknya di pojok kanan atas ini ya Yuk langsung saja Kita masuk Boarding Masuk ke kereta api Banyu Biru Hall utama stasiun Solo Balapan Dipakai untuk acara peresmian kereta api Manahan Dan sekarang pintu masuknya dipindah disini Tepat di depan Indomaret Wah jadi masuk ke sini Ini coba saya cek dulu ya Seperti apa Tampilan hall utama stasiun Solo Balapan yang saat ini sedang dilakukan acara peresmian kereta api Manahan Wah meriah sekali bukan Peluncuran kereta api Manahan ini Nanti akan dihadiri oleh wali kota Solo Bapak Teguh Mantap Yuk langsung boarding aja ya Boarding naik untuk naik kereta api Banyu Biru Menuju ke Semarang Tawang Wah rame banget yang mau naik kereta Banyu Biru Perdanan dari Solo Balapan ke Semarang Tawang Itu dia Kereta api Banyu Biru persiapan masuk di stasiun Solo Balapan Wow menggunakan lokomotif CC201 Vintage CC201 V8334 SMC Semarang Poncol Nah nanti saya naik ini Ditarik spesial menggunakan lokomotif vintage Nah saya lihat dari luar nanti rangkaian eksekutif maupun ekonominya menggunakan new image ya Serasa naik gajayana nanti eksekutifnya Dan nanti kita lihat ya Di dalamnya tuh rangkaian eksekutif yang saya naikin nanti seperti apa Wah pasti keren Ya hampir mirip seperti gajayan eksekutif spesial itu Wow Kita sabar nanti nunggu kereta ini dipersiapkan untuk kembali lagi ke arah Semarang Tawang Kereta api Banyu Biru datang dari arah timur tepatnya dari arah stasiun Semarang Tawang Ini merupakan perdana kereta Banyu Biru diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan ya Nah saya nanti naik di eksekutif 4 Oke kita tunggu dulu Para penumpang yang keluar dari rangkaian kereta Banyu Biru Yang dari Semarang Tawang Jadi peresmiannya tadi tuh dari Semarang Tawang ya Baru dari stasiun Solo Balapan ini Ini merupakan perjalanan perdana dari stasiun Solo Balapan Oke kita tunggu lokomotifnya diputar Dan lokomotifnya yang berdinas pada kali ini Berlivery vintage Nah spesial ya Nanti saya pas berada di rangkaian nomor 4 Tepat terpaut satu kereta Di belakang sendiri itu kereta nomor 5 Eksekutif 5 Wah serunya Yuk Bentar lagi saya mau naik kereta avi Banyu Biru Berhubung sudah diperbolehkan masuk Ini saya berjalan ya Naik kereta Banyu Biru Sebelum masuk di rangkaian eksekutifnya Yang new image Saya mau masuk dulu di rangkaian ekonomi Yang new image ya Yuk jalan dulu Ini sebelah kanan saya ini banyak Penumpang Ini penumpang KRL KRL Komuterland Dari Palur Nanti ke stasiun Tugu Yogyakarta Tujuan akhirnya Yang naik Banyu Biru pun juga banyak Seperti apa nanti rangkaian eksekutifnya Pasti full Eksekutif 5 Nah ini saya berada di rangkaian kereta nomor 2 Ekonomi Di kereta Banyu Biru Ekonomi new image Nah seperti ini tampilannya Jadi kursinya ekonomi premium ya Saat ini yang saya naik Hari ini tanggal 1 Juni Jadi yang separuh menghadap ke arah laju kereta Yang separuh berjalan mundur K301665 Jadi kereta ekonomi ini keluaran tahun 2016 Nomor urut ke 65 Kelas ekonomi 80 penumpang Diproduksi oleh PT INKA Seperti ini interiornya ya Untuk menyimpan Rak bagasinya ada di kanan kiri Kemudian Ada sebuah televisi Di tengah-tengah sini Bersih Bagus Baru Wow mantap nih Okupansi yang naik di Banyu Biru hari ini Pasti full Kemudian untuk Fasilitas yang didapat di kursi ekonomi Tetap masih ada coloan ya Dua coloan stop kontak Kemudian kursinya bisa di re-cleaning seat Jadi bisa dimundurkan Tapi tidak ada Pijakan kaki ya Di depannya Cuma jaraknya itu ya Pendek sekali ya Ada meja kecil di depan sana Nah seperti ini Tampilan kereta ekonomi premium Saat saya naik Kereta Banyu Biru Ini saya mau jalan di rangkaian kereta makan Di kereta Banyu Biru Seperti ini tampilan kereta makan ya Mejanya seperti ini ya Agar tidak ketinggalan Dunia perkereta apian Di channel saya Tekan subscribe Dan tekan loncengnya ya Terima kasih Yuk kita jalan ke depan sana Karena ini masih dipersiapkan Nanti saya Bakalan pesen disini juga Untuk makan siang Perjalanan menuju ke Semarang Tawang Habis ini kita akan melewati Musola ya Musola yang ada di Rangkaian kereta makan sini Terdapat satu buah Sepasang sandal Digunakan untuk wudu ya Seperti ini Cuma satu saja Satu pasang Ini cukup untuk satu orang ya Musolanya yang ada di rangkaian Kereta Banyu Biru Kemudian di sebelahnya ini Untuk ruang operator Ya untuk operator pria Kalau sini digunakan Untuk ruang kru wanita Atau operator wanita M1002 Jadi kereta makan ini Keluaran tahun 2002 Urutan nomor 3 Di depan saya ini Rangkaian kereta eksekutif Yang saya naik Nah seperti ini Tampilannya serasa Gajahnya eksekutif ya Spesial ya Apakah nanti Akan selamanya Rangkaiannya seperti ini Saya rasa tidak Nanti akan dapat Eksekutif yang Seperti digunakan Di Joglus Markertol Mungkin karena ini Perdana dan spesial Jadi digunakanlah Rangkaian eksekutif Yang miliknya Seperti gajahnya Eksekutif Eksekutif New Image Dingin banget Di dalam sini Kawanku semua Mantap Ini nanti saya duduk Di eksekutif 4 Eksekutif 4 Memiliki Kode K1 Yang berarti Kereta ini merupakan Kereta eksekutif Menurut tidak berpenggerak Harus ditalik lokomotif 16 tahun pertama kali Dinas di tahun 2016 Dan 13 Nomor urut Di tahun 2016 Di kiri saya ada Satu buah televisi besar Kemudian 4 itu Merupakan Nomor dari Rangkaian kereta eksekutif Yang saya naik Pada hari ini Saya jalan Ke kursi nomor 10A 10A jadi Mepet sama jendela Jendela kaca Ini dia 10A dan 10B Apakah nanti saya Berjejeran dengan orang lain Layak ditunggu Tampilan kursinya Berwarna biru Ada putihnya Gitu ya Warnanya biru Dan putih Kacanya Cukupannya Cukup besar Duduk langsung Untuk Kelas eksekutif New imaging Saya naik ini Kursi nyampuk Sekali Kemudian Di depan saya Ini ada Fasilitas Di antaranya Disediakan Satu buah Kantong plastik Kemudian Di bawah sini Untuk pijakan kaki Atau footrest Bisa diatur Untuk Ketinggiannya Untuk footrestnya Longgar juga Di sini Yang saya naik ini Yang saya rasakan Nyaman juga nih Di sebelah kiri Disediakan Meja kecil Untuk menaruh Minuman Ataupun Handphone Dan di bawahnya Ada colokan listrik Untuk mengisi daya Handphone Ataupun bisa Untuk laptop Kemudian Di atasnya Ini disediakan Gantungan Bisa untuk Gantungan topi Ataupun tas kecil Seperti punya saya ini Ya Pada umumnya sih Fasilitas Kereta eksekutif Kemudian Tombol ini Untuk mengatur Sandaran kursi Atau Recleaning sheet Seperti ini Oke Kawanku semua Kereta api Sanyu biru Yang saya naik Mulai diberangkatkan Dari stasiun Solo Balapan Menuju Ke stasiun Akhir Di Semarang Tawang Semoga Lancar ya Perjalanan saya Hari ini Sampai tujuan Nanti saya Putuskan itu Nanti saya turun Di stasiun Berumbung saja Tidak di stasiun Semarang Tawang Meskipun saya tadi Beli tiket Dari Solo Balapan Hingga Semarang Tawang Tapi turun Ke stasiun Berumbung Nanti mau Merekam Eksekutif Gendut Ex Argo Bromo Anggrek Yang terparkir Di stasiun Berumbung Jadi kalau Naik kereta Meskipun Tiketnya Hingga terakhir Tapi kita berhenti Tidak sampai Stasiun terakhir Itu boleh Kecuali Kalau beli tiketnya Tidak sampai Stasiun terakhir Tapi Kawanku semua Naiknya ke stasiun Terakhir Nanti bakalan Diturunkan Paksa oleh Petugas Gereta api Jadi dimohonkan Kejujurannya Dalam naik kereta Habis ini Kita akan Melewati Proyek Fiatuk Ngilingan Yang dimana Dilakukan Pengerjaan Imbas Dari Pembangunan Double track Dari Solo Ke Semarang Untuk Updatean Pembangunan Fiatuk Ngilingan Cek di pojok Kanan Atas video Sini Ini dia Underpass Fiatuk Ngilingan Yang ada Di kota Solo Tepat Di sebelah Baratnya Musjidraya Seeksayet Kereta Banyu Biru Masih berjalan Pelan Sebab Peta Antara Stasiun Solo Balapan Hingga Stasiun Katipiro Itu Sedang Dilakukan Proyek Double track Double track Pembangunan Relayang Atau Elevated Joglu Untuk Perkembangan Terbarunya Videonya Ada Di pojok Kanan Atas Ini Mulai Menambah Kecepatan Habis Ini Kita Akan Melewati Pilar Pilar Pembangunan Relayang Joglu Pilar 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 Digunakan Nanti Untuk Rel Di atas Jadi Relayang Akan Ada Di atas Kalau Sudah Jadi Habis Ini Kita Akan Melewati Simpang Joglu Simpang Dimana Kalau Kereta Lewat Simpangan Joglu Pasti Full Kendaraan Yang Melintas Dan Selalu Macet Terima Nah Bisa Didengar Ya Kalau Melewati Sambungan Antarel Kereta Eksekutif Yang saya Naik Ini Ini Terasa Sekali Gemblodak Seperti ini Rasanya Naik Kereta Eksekutif Di Kereta Banyu Biru K 11 16 Kita Sudah Melewati Stasiun Kadibiro Habis Ini Ada Percabangan Rail Kalau Ke Kiri Arah Bandara Internasional Adi Sumarmo Nah Ini Tia Naik Ke Atas Itu Ya Ini Bersanding Dengan Jalan Tol Trans Jawa Rail Keretanya Berjejeran Dengan Jalan Tol Mantap Ini Saya Mau Jalan Ke Toilet Ya Ke Toilet Eksekutif Seperti Apa Tampilan Toilet Ya Toilet Eksekutif Berada Di Salah Satu Ujung Saja Bisa Di Kanan Ataupun Di Kiri Ini Di Depan Saya Ini Toilet Bisa Untuk Pria Maupun Wanita Ya Kita Lihat Di Dalam Ya Luas Juga Di Dalam Sini Toilet Jangan Lupa Untuk Dikunci Dulu Ya Kalau Tidak Dikunci Kan Bisa Dibuka Dari Luar Kan Gawat Fasilitas Yang Ada Di Toilet Antara Lain Ada Kaca Yang Cukup Lebar Seperti Yang Kawanku Lihat Semua Kacanya Lebar Cukupan Kemudian Di Sebelah Kiri Ada Sabun Untuk Cuci Tangan Nah Di Bawahnya Ini Ada Kran Ada Pulat Juga Washtafel Terlihat Kotor Tapi Seperti Inilah Tampilannya Ada Jet Sower Untuk Menyiram Atau Cebokan Closet Closet Duduk Jadi Lebih nyaman Daripada Closet Menggantung Apapun Nah Di Atasnya Ini Ada Ventilasi Ventilasi Angin Video Ini Saya Ambil Dari Kamera Yang Saya Taruh Di Toilet Di Peta Antara Stasiun Katibura Yang Di Utasolo Hingga Ke Stasiun Calioso Selamat Menyaksikan Pemandangan Alam Bagus Tampilannya habis ini melewati stasiun Calioso yang berada di 117 meter di atas permukaan laun peta rute perjalanan kereta api banyibiru dari stasiun Solo balapan kemudian nanti akan berhenti di stasiun salam kemudian Gundih Brumbung Semarang Tawang Banjaiteng dan nanti saya berhenti di Brumbung saja ya Oke nikmati perjalanannya siang hari ini kereta api banyibiru persiapan masuk stasiun salam gemolong seragen ya pukul 11 lebih 4 WIB siang hari ini keretanya mulai berjalan perlahan terlaki akan berhenti di stasiun salam yang spesial dari salam gemolong ini stasiun ini masa kecil saya itu sempat main di sini loh kawanku semua tepat di sampingnya stasiun gemolong itu ada warung nah saya dulu di situ kakek nenek saya nah keren ya tapi sekarang sudah digusur untuk pelebaran dari stasiun salam gemolong itu sendiri nanti akan masuk di stasiun salam kereta api banyibiru stasiun salam gemolong 146 meter di atas permukaan laut kereta api banyibiru berhenti di stasiun salam habis ini pemerintian berikutnya di stasiun gundih tidak berhenti lama kita lagi akan diberangkatkan kembali dari stasiun salam yang berada di seragen kereta sudah diberangkatkan dari stasiun salam nah ini seperti ini suasananya di dalam rangkaian kelas eksekutif peta antara stasiun salam hingga nanti stasiun gundih kelas eksekutif peta antara. Terimakarai Busui awa awa Terima kasih. 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 Terima kasih.